Assalamualaikum, kali ini kita buat menu jajanan seribuan yang dijamin dari anak-anak sampai orang dewasa pasti suka jual di sekolahan atau dimanapun insya Allah laris manis tapi sebelum lanjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih siapkan baso ayam ukuran kecil-kecil, disini aku menggunakan merek salam dikemasannya sudah ada tulisan sudah dimasak seperti ini ini beratnya sekitar 500 gram dengan isian sebanyak 135 butir ini basonya kecil-kecil banget ya teman-teman, langsung aja kita masukkan dulu ke dalam wadah kalau teman-teman pengen tahu baso ukuran kecil-kecil ini beratnya berapa, ini ada yang beratnya 3 gram kemudian beratnya ada yang 4 gram, jadi rata-rata beratnya itu sekitar 3 gram sampai dengan 4 gram ya teman-teman jadi ini tuh ukuran basonya tuh kecil-kecil banget siapkan tusukan sete yang panjang seperti ini, langsung aja kita tusukkan basonya untuk dijual seribuan, disini aku mau tusukkan sebanyak 3 baso kecil-kecil untuk pertusuknya beri sedikit jarak ya teman-teman, jangan terlalu rapet, nah segini aja jaraknya kemudian supaya nanti hasilnya cantik, disini aku mau kerat basonya seperti ini kita buat tanda X ya, seperti ini dan usahakan menyentuh tusukan satenya seperti ini, lakukan sampai selesai baso kecil-kecil seperti ini aku beli di toko frozen food dekat rumah jadi buat teman-teman yang pengen beli, teman-teman bisa cek aja di toko frozen food di daerah masing-masing, insya Allah ada ya baso kecil-kecil seperti ini selesai basonya ditusuk dan dikerat semuanya, ini kita sisihkan dulu sekarang panaskan kukusan di api sedang, kita tunggu sampai kukusannya panas dan beruap kalau kukusannya sudah panas, sekarang kita masukkan baso yang sudah kita tusuk tadi kita masukkan bisa beberapa dulu ya, jangan ditumpuk-tumpuk banget pokoknya teman-teman bisa agak jarakin sedikit ya, supaya bisa mengembang kemudian kukus selama 5 menit setelah dikukus selama 5 menit, seperti ini hasilnya angkat, kemudian simpan dulu dalam suatu wadah sekarang panaskan teflon, kemudian oles dengan margarin sedikit aja tipis-tipis seperti ini ya, setipis mungkin, jadi jangan terlalu tebal-tebal kemudian kita masukkan basonya, ini kita panggang basonya sebentar aja di api besar langsung ya supaya ada rasa gosong-gosongnya gitu di luarnya jadi nanti rasanya dan aromanya tuh kayak dibakar gitu ya nah ini kita bolak-balik, seperti ini hasilnya kita bakar atau kita panggang semua basonya sampai selesai selesai dipanggang semua basonya, kita sisihkan dulu sekarang kita buat untuk bumbu olesannya siapkan 1 sendok makan mentega panaskan di atas teflon masukkan 6 sendok makan saus cabai atau seberat 85 gram disini aku menggunakan merek Mikluwis kemudian masukkan juga 4 sendok makan saus tomat atau seberat 60 gram pakai mereknya merek Mikluwis juga kemudian masukkan 2 sendok makan saus barbeque mereknya merek Mikluwis juga ini kita aduk dulu sampai tercampur rata setelah tercampur rata, masukkan 50 ml air kemudian masukkan 1.4 sendok teh kaldu ayam bubuk 1.4 sendok teh bawang putih bubuk kemudian setengah sendok teh gula pasir aduk sampai tercampur rata masak sampai mendidih di api kecil aja ya nah kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya kemudian teman-teman bisa tes rasanya apa yang kurang bisa ditambahkan sesuai selera setelah aku cicip disini rasanya sudah pas, sudah enak banget aku enggak nambahin apa-apa lagi teman-teman bisa tes lagi aja rasanya ya sesuai selera masing-masing nah langsung aja kita oles bumbu yang sudah kita buat tadi ke baso yang sudah kita panggang ini cukup kita oles-oles aja menggunakan kuas supaya nanti untuk bumbu olesnya ini cukup ke semua basonya nah misalnya berlebih teman-teman bisa oles aja disini kita susun ya basonya di atas wadah yang cocok untuk kita buat jualan untuk jualan misalnya ada yang beli lebih dari 2 tusuk teman-teman bisa menyediakan mica persegi panjang ukuran kecil seperti ini nah secara tampilan ini menarik banget ya cocok banget deh teman-teman jualan di sekolahan TK, SD, ataupun dimana aja selain tampilannya yang menarik rasanya pun masya Allah ini super duper enak banget basonya walaupun kecil tapi berasa banget ayamnya dan bumbu olesnya pun endul banget dan mantap banget dari modal kurang lebih 25.030 rupiah jadi 45 tusuk modal per tusuknya jatuh di 556,2 rupiah kita bisa jual dengan harga seribuan aja per tusuknya atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masing selamat mencoba semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh